Intro Saat ini tindak pidana perdagangan orang marak terjadi apalagi dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam sebagai area perbatasan dengan negara asing Oleh sebab itu, Yajasan Bina Mandiri Batam bersama Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pasotral Migran Perantuan Kepri menyelenggarakan sosialisasi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya tindak pidana perdagangan orang Memang kalau di Batam ini kan sebagai tempat untuk transit juga satu dua mungkin juga ada juga yang warga sudah lama di sini ikut terkena juga perdagangan orang ini Nah inilah makanya hampir setiap tahun, tadi sudah 4 tahun ya kami selalu lakukan sosialisasi di Batam dan mudah-mudahan ini juga bukan yang terakhir tapi tentu kita berharap bahwa kesananya itu makin berkurang masyarakat saya kira sosialisasi itu sangat penting tetap penting ya walaupun kita tentu tidak berhenti pada sosialisasi-sosialisasi karena yang kita harapkan adalah setelah sosialisasi ini ditemukan sebuah penyandaran paling tidak sosialisasi ini memang sangat penting agar masyarakat memahami betapa bahayanya tindakan pidana ini dan harus dicegah bersama diharapkan juga peserta ini mampu menyampaikan kepada masyarakat luas ada juga cara alternatif lain seperti pendampingan, pendidikan, dan pemulihan bagi para korban tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau terima kasih selamat menikmati